Halo semuanya, selamat datang di channelnya Bapak-Bapak Perum Gimana kabar Bapak-Bapak semuanya? Mudah-mudahan ada dalam kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam mengjalankan kehidupan sehari-hari Oke Bapak-Bapak, di video kali ini kita bakal bahas sebuah tas lempang atau sling bag bahasa gayanya Yang biasa saya pakai sehari-hari Tas ini lumayan kece kalau menurut saya Masuk ke dalam style saya, dan build quality-nya bagus Oke ini dia barangnya Tas ini mereknya Viesval Tapi ditulisnya VSVL doang, konsonannya doang Tas ini saya beli di marketplace dengan harga Rp 65.000 Untuk merek Viesval sendiri, Viesval itu merek lokal Bandung Yang punya desain keren-keren Yang punya desain vintage, semi-vintage ya kalau saya bilang Bahannya kondura atau kanvas Terus dia juga punya build quality yang bagus Materialnya yang bagus, perintilannya bagus Untuk ukurannya Tas ini ukurannya lebarnya dia 23 cm Kemudian tingginya 17 cm Dan tebalnya sekitar 7 cm Tapi dia mengecil keatasnya Untuk kualitas bahannya tadi ini cukup keren Mungkin bisa dikatakan 11-12 cm Sama eger, jadi produk lokal yang bahannya itu gak main-main ya Bahannya ngejar kualitas juga Ngejar kerapihan dan ngejar style Ininya langsung dijahit ke sini talinya Gak pakai cetrekan gitu Kemudian talinya juga tebal banget, kokoh Gak apa ya, kokoh lah Bahannya juga halus Halus, lembut gitu ya Halusnya lembut, kuat dan lembut Kemudian ini ada Sambungannya di sini Sambungannya juga keren Plastiknya mantep ya Bukan yang kletot-kletot Nah ini juga ada Semacam karet di sini Biar gak kelewer-kelewer Ini sisanya Ini juga sama, dijahit Ini dijahit juga Untuk nariknya Untuk sistem buka tutupnya Dia pakai velcro Velcro Sini vertikal Sini horizontal Jadi bisa diatur Mau segini atau segini Bebas Nah untuk dalamnya Kita lihat Ini polos Kita keluarin dulu Barang-barang saya Charger Dan center Ini masih ada barang-barangnya Karena saya pakai Sehari-hari juga Nah untuk dalamnya Ini polos Aja gak ada Apa Gak ada tempat selipan kartu Gak ada tempat pulpen Atau apa Jadi cuma segitu aja Ini ada merknya M Ini produksinya Kayaknya 2021 Jadi kalau Meskipun lokal Ini kualitasnya Keren ya Nah Dalamnya warna Kuning Begini Sebenarnya Agak kecewa Waktu Beli ini Jadi dulu itu Saya gak lihat Gak ada foto Dalamnya Gitu Di deskripsi Barangnya Gak ada foto Dalamnya Cuma luarnya aja Saya juga Ya saya Saya juga sih Gak nyesel Maksudnya Gak nanya dulu Tentang kompartemen Dalamnya Jadi cuma Polos gitu aja Jadi untuk Harga Rp65.000 Harusnya sih Ada ya Kompartemen Dalamnya Biar gak Terlalu Berantakan Untuk Pengalaman Pakai tas ini Ini cukup Menyenangkan Cukup Apa Cukup Pas Di Setelan saya Jadi setelan Pakaian saya Masih masuk Terus Kesana Kesini Masuk Untuk Pemakaian sendiri Ini Cukup Keren Gak terlalu Kecil Gak terlalu Gede Walaupun Ya Agak kecil Sedikit Agak kecil Sedikit Tapi It's ok Masih tetap Aman Jadi Overall Saya puas Pake ini Bahannya Juga Kalau Kena Gerimis Gerimis Sedikit Masih Aman Ya Masalah Jangan Kelamaan Nah Untuk Penempilannya Sendiri Ketika Dipake Seperti Ini Ukurannya Segini Ini Di Badan Saya Tinggi 165 Dan Berat 75 Kilo Untuk Kelebihannya Sendiri Tas Ini Itu Dia Bahannya Bagus Kemudian Kualitasnya Bagus Dan Biasanya Bahan Bahan Yang Kayak Gini Bahan Bahan Awet Kalau Dulu Itu Tas Eger Tas Ekspor Bahannya Percis Kayak Gini Jadi Ini Lokal Tapi Gak Asal Bikin Semuanya Dipikirkan Kualitas Bahan Dan Juga Desain Untuk Desain Juga Keren Masuk Ini Bisa Kemana Cewek Cowok Oke Pake Tas Ini Ya Agak Sedikit Manis Sih Kalau Kata Saya Gak Terlalu Cowok Untuk Kekurangannya Untuk Kekurangannya Pertama Ini Dia Velcro Kenapa Ya Kalau Velcro Itu Dia Praktis Tapi Ketika Penggunaan Sehari Hari Dia Agak Berisik Kalau Mau Buka Kalau Lagi Suasana Rame Gak 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 Tapi Kalau Lagi Suasana Sepi Banyak Orang Terus Kita Buka Itu Kayak Yang Heboh Sendiri Gitu Gitu Ya Memang Velcro Itu Begitu Sama Kayak Dompet Alpina Dulu Dompet Yang Pake Velcro Dulu Itu Sekarang Udah Agak Agak Aneh Kemudian Kompartemen Dalamnya Tadi Nah Ini Yang Saya Jadi Komplen padahal dikasih saku kecil atau tempat nyelip-nyelip apa itu bakalan lebih manis lebih fungsional jadi begitu bapak-bapak buat saya tas ini cukup oke meskipun ada kekurangannya tapi masih bisa dimalumi karena memang ini tas untuk barang-barang kecil oke bapak-bapak segitu aja review barangnya dari saya jadi kalau bapak-bapak mau beli tinggal searching dulu aja video ini biar tahu lebih detail oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati